assalamualaikum sobat spreadsheet dimanapun anda berada semoga sehat selalu baik kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai rumus fungsi sum ya dan juga sumif dimana kedua-duanya ini berfungsi untuk menjumlahkan angka yang ada di sel ya baiklah langsung saja kita buat tabelnya kita buat judulnya dulu daftar pembeli HP Samsung Galaxy kemudian enter bulan Maret 2017 terus enter lagi kita kasih jarak langsung ke row 4 dan judul tabel nama pembeli nama jumlah Hai terus isinya Anissa Denny Jakar Adela dan Mita ya ini saya kasih contoh dua dulu ya Galaxy Mini dan Galaxy Galaxy Y jadi nanti kita akan menghitung jumlah pembelian Galaxy Mini ada berapa dan Galaxy Y ada berapa Hai lah kita atur dulu tabelnya untuk header tabel ya itu kita blog dari nama pembeli sampai jumlah kemudian masuk ke alignment pilih Center Center yang ini web text Oke ya itu jadi seperti itu kita kasih bol biar tebal kemudian kita sesuaikan kolomnya lebar kolomnya ya biar tidak terpotong tulisannya setelah itu kita kasih border border pada tabelnya ya klik aja all border ya biar cepat Hai baik kita langsung masuk ke rumus sum ya sum ya setiap penulisan rumus selalu diawali dengan sama dengan sum ya bebas besar kecil ya nanti sudah ada muncul bantuan sum nah klik tab aja di PC tombol tabnya klik sel yang akan dijumlahkan kemudian kurung tutup tekan enter maka akan muncul hasilnya tuh 19 dari total pembelian ya dari Anissa tiga buah Deni enam jaka empat dan seterusnya nah kemudian untuk yang Galaxy Mini ada berapa jumlah total pembeliannya nah ini disini kita gunakan rumus sumif ya S O M I F ya jumlahkan jika disini mengandung kriteria jika kita jadi yang dijumlahkan hanya kriteria tertentu penulisannya seperti itu sama dengan sumif kurung buka kemudian ring dari sel B5 sampai C9 kita blog terus titik koma kriteria Hai disini kriteria yang kita akan jumlahkan ya Galaxy Mini misalnya ya jadi Galaxy Mini saja yang akan dijumlahkan yang lain tidak ikut dalam penjumlahan terakhir titik koma jumlah Hai kurung tutup maka akan ketemu hasil seperti itu kita cek Galaxy Mini Anissa tiga buah kemudian jaka empat buah ya jadi total 7 benar ya terus bagaimana dengan Galaxy Y rumusnya sama seperti Galaxy Mini cuman yang diganti adalah kriteriannya kalau tadi kan dan kriteriannya Galaxy Mini sekarang diganti Galaxy Y yang lainnya sama ya kita cek Galaxy Mini hanya satu orang ya Denny jumlahnya 6 unit ya itu dia rumus kali ini ya yang saya bagikan sum dan juga sumif silahkan klik save bebas mau taruh dimana ya dokumen atau di drive mana terserah baiklah cukup sekian untuk video kali ini kita jumpa lagi di video berikutnya Insya Allah ya jika anda suka silahkan share like and subscribe ya jangan lupa aktifkan tombol notifikasi Hai kalau ada pertanyaan silahkan komen dibawah ini saya cukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih